bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman kembali lagi dengan kami disini tim kasih oke teman-teman alhamdulillah jumpa lagi dengan kami cuma perempat ya karena mbak Kangis malam hari ini perhalangan untuk datang ada keperluan keluarga jadi kita melanjutkan tentang golek pencana ya berarti sudah tiga hari ini teman-teman tim Gase itu tidak menemukan apa itu suruh seribu yang katanya ada di daerah mana kemarin ada di daerah kendal gogor dan masih banyak yang merekomendasikan intinya saya ucapkan terima kasih yang sudah merekomendasikan tempat itu akan tetapi teman-teman kalau setelah saya berundingkan bersama bapak saya orang tua saya yang dimaksud suruh seribu katanya itu tidak jauh dari rumah bahkan ada di rumah teman-teman apa itu? yang dimaksud suruh seribu itu adalah air hudan hudan ya ini ya netosnya oh dari genteng itu ya kak kalau kata-kata itu ya Allah ya Allah hudan-hudan hudan-hudan itu merinding sumpah printing itu merinding saya teman-teman begitu ngucap hudan itu langsung hujan angin ya padahal ini ini lalu jadi gini teman-teman ini jam berapa? jam berapa ini? jam jadi ini teman-teman yang dikatakan atau isi pesan dari batu yang bertulis sopoh siro sopoh insun sopoh-sopoh itu nah teteskan saja ciparkan saja curup seribu ke pusaka ini di persetiga malam betul kan? di sepertiga malam kan? iya dan setelah saya rundingkan teman-teman bersama bapak saya pas di persetiga malam ini hujan ini baru turun ini baru turun yang sangat lebat teman-teman saya tadi langsung nyebut apa? begitu nyebut hujan menurut seribu langsung angin datang besar banget teman-teman luar biasa pertanda alam ini mas kayaknya mas saya berhitung banget setelah kita cari ya sampai kita ke laut tadi malam kita sampai berangkat jauh kita tidak mendapatkan hasil apapun teman-teman tapi malam hari ini semoga saja alam respon dengan baik ini inilah yang dimasuk dari curup seribu itu ya teman-teman ya padahal kita sengaja nunggu dan alhamdulillah seoranglah kebetulan Pak gitu ya kita nunggu itu sudah dari jam 8 malam duduk di sini teman-teman dan jam setengah 2 pagi dan alhamdulillah mungkin ini yang dimasuk dari curup seribu itu teman-teman oke ini 2-2 ini gimana ya mas oh iya saya ceritakan sedikit ya habis mahrif tadi setelah saya rumingan bersama orang tua saya atau bapak saya tiba-tiba saya pulang dari tempat orang tua saya rasa mengantuk banget teman-teman saya gak tau padahal saya ini jarang sekali habis mahrif itu tidur tiba-tiba saya ingin tidur ketika habis mahrif itu setelah surat mahrif tidur tiba-tiba apa yang tiba-tiba bangun tidur tidak ada di ini apa punggung punggung bawah punggung dan yang pertama melihat itu istri saya mas kok ada ini dan sekarang ternyata itu ada sejoko ya teman-teman alhamdulillah ya jelas ya jelas sudah cukup dan ini laki-lakinya dan ini perempuan teman-teman ini yang dimantuk usaha boleh guncang tapi dari tadi saya masih kasih sepes belum ingin nyentuh ya karena ingat pesen dari siapa ya itu tidak boleh bertentuan jadi kita kita kasih jarak kita ngelipetnya juga tadi digulung dulu Pak Rodi kayak gini nah ya teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim semoga yang dimasukur seribu ini adalah hujan ini teman-teman maka dari itu langsung saja akan saya eksekusi kita nyatuinya ketika hujan ini ntar dulu ntar nunggu 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 sudah jelas ini momen-momen yang kita tunggu dari dulu loh ini langsung aja mas ya ya ini yang nyatuin saya kamu mas nanti dulu biar ada isinya dulu ditaruh dulu mungkin Pak ya nanti dulu itu biar ada isinya dulu kita maunya langsung kita titik kita bareng banget ya titikkan itu mas hujan langsung merujakan teman-teman wah ada lindingannya gak jami dan teman-teman kita nunggu berapa saat ya berapa saat dulu kalau ternyata ini adalah jodohnya yang syukur kalau belum berarti kita berjalan lagi pesennya itu dicuruh seribuan ini kan gak ada pelujukan dari gentengnya ini ini belum ada reaksi coba yang lain mungkin maksudnya penggirin 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 nah itu itu ya ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Bentar, 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 bentar. Ini apa mas? Tunggu, tunggu, tunggu. Kita lihat dulu. Oh, jatuh. Lan! Lan! Mas, panggilan. Bang! Bang! Jangan lagi, dik. Ambil bayu, bang. Ambil bayu, bang. Gini, buat HP-nya lupa. HP-nya ini pake apa tuh, bang? Buat HP-nya? Lalu, HP-nya nanti kalo hujannya gimana? Mas, kan? Ini apa mas? Tunggu, tunggu. Lihat, kita lihat. Ya? Ini HP-nya nggak dihitung, Mas? Ini? HP-nya nggak dihitung? Kamu dari itu aja. Saya dari sini aja? Iya. Repong pake sini? selamat menikmati ya, saya ini manusia benar sekali, apa ucapannya ini yang dimaksud suruh-suruh tadi benar ini ya mas ya ini yang terendam semua itu ini adalah tanda kebangkitanku siapa sedikit? betul suruh-suruhnya adalah tanda kebangkitanku tidak ada satu pun alasan kecuali suruh-suruhnya yang bisa menjadi tanda kebangkitanku dan ini adalah masanya bagiku berarti kamu berarti kamu makhluk yang menempat diri di saka golek gengan itu kamu saya 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 Masih Masih iya ini saya sudah bingung ini saya di sini aja nih mas hp-nya ini payungnya ini siapa lagi nih mas saya gak tahu yang siapa kau yang membangunkan kau kau yang melakukan di bawahku iya ini saya gak yang saya tahu hanya saya ditalutan kali ini apakah kau menjadi penerus kira mas di atas dari janjinya di kalah ada buruk seribu yang menatasi badanku itu adalah tanda kebangkutan kau dan disitulah janji kira untuk mempertemukan kudungan kudungan kudung oh raji kamu yang menembus yang laki-laki kamu yang menempatkan laki-laki di sini kamu dijanjikan apa saja yang bisa sama impuer meratu yang cantik cerita untuk menjadi rumah surika meratu yang cantik cerita untuk menjadi rumah surika meratu yang cantik cerita untuk menjadi rumah surimu dan kau harusnya dia membangkitkan mau tidak mau kau harus mengepati janjinya atau nanti saya jelaskan dulu ini siapa ini kamu mengenal ini tidak mengenalnya mas terang lujung terang lujung terang lujung apakah kamu tidak salah dari saya siapa namamu siapa Rancar Sari kalau kamu namanya siapa Raden Raka Sota Raden siapa mas Raka Sota kamu yang memasuki di belakang sana yang kerempuan siapa yang memasukkan kamu ke pusaka itu sebenarnya di Cimera berarti sama apa yang dijanjikan sama Cimera mungkin kamu ada kamu dijanjikan Cimera apa oh mungkin ini yang mau dicodohkan mas ya ini namanya ini yang lancar tari ini Raka Sota baik-baik maaf ya teman-teman sih kalau kameranya ini soalnya ini hujan oh saya sudah maksudnya kemana mas? ya 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 jadi gini membuat pusaka ini kamu berasal dari mana? dari Timur Pulau Jawa Timur Pulau Jawa kamu berasal dari mana? Jawa Barat Pulau Jawa oh ya nanti saya jelaskan tolong bersabar dulu jadi gini Mpukai Raka membuat pusaka ini menarik makhluk bernama siapa namanya? Raka Sota Raka Sota dari Timur Pulau Jawa dan menarik yang bagian perempuan lancar tari dari Barat Pulau Jawa teman-teman dengan tujuan mungkin yang dimaksud menjodohkan menjadi satu bahkan menimbulkan fitnah ini dan ini hanya feeling saya ketika Raja Arya Wilula memberikan meminta kepada Mpukai Rata Suba Pusaka ini menjodohkan Lancar Sari Raka Sota dengan tujuan nanti anaknya yang sakti mandraguna mungkin ya ya bisa juga sih ini baru taksiran saya benar-benar merasakan energinya sangat luar biasa ini dari Cua Mahdi kau apakah kau mempunyai kedudukan? siapa? apa kedudukan Raja? Raja apakah kamu mempunyai kedudukan? Ratu Ratu benar sekali teman-teman jadi ini ada Raja Raka Sota dan Ratu Lancar Sari yang menduduk ini bisa boleh ke sana dua laki-laki dan perempuan itu dulu awal saya berkampung saya diminta untuk mempunyai sebuah usaha yaitu Gorak Rujan dan saya dijanjikan disesok Jodoh Ratu yang dijanjikan dimana saya akan menemukan ketika saya tidur lama di Jalan Busek dan saya bangun ke atas Jodoh dan disitulah saya menemukan Jodoh karena itulah jahat Jodoh apakah kau sama dijanjikan seperti itu ini dijanjikan akan ditemukan seorang pangeran yang berkasa yang ini dijanjikan ratu santik jelita dengan catatan dimasukkan ke dalam pusat untuk tidur dibangkitkan hanya dengan juruk seribu ini betul seperti itu baik akan saya jelaskan ya mohon maaf akan saya jelaskan saya bukan penerus kamu adalah menjadi korban ketika pusat ini dibentuk belum sempurna oleh diwer pusat ini diambil oleh serum yang mungkin kau tak mengenal itu pusat ini diambil dan disalah dimakan untuk menjadi sebuah kekuatan oleh paja serum yang tapi itu belum belum kalau seharusnya jika itu terjadi saya sudah terbangun itu belum terjadi akan tetapi Alhamdulillah saya bertemu Raja Arya Wilyla itu dan untuk mencari pusat ini dan sekarang dan kemarin saya sudah sempat mencari Kiwerak yang bernama Kiwerak yang menghilangkan pusat kampu yang kehilangan pusat yang belum jadi akan tetapi Kiwerak sudah lebur atau sudah diada Lantas bagaimana saya lagi jadinya Kiwerak mengatakan bahwasannya meninggalkan sebuah wasiat di dalam tulisan batu mengatakan Kiwerak sudah tidak ada itu yang pertama terus pusat ini akan gila kekuatannya ketika terkena air curuk seribu ini saya sempat bingung kemarin mencari curuk seribu itu apa tapi mungkin inilah yang dimanggung curuk seribu jadi gimana komisinya gimana Ki? terus mau mau gimana? saya tidak kejutan dengan urusan saya tidak berpulih dengan nasib setelah saya tak tidur di sini lantas bagaimana mencari saya saya tidak tahu ini kan semua sudah berlalu semuanya itu sudah terlanjur berabit tidak ada satupun yang bisa menggantikan apa yang apa yang sudah terjadi dia tapi sebagai seorang rakyat dia terlalu aku yang maha dengan ratu lanjar kari selamat menikmati aku yang perlu angkuh untuk mengakui aku yang perlu angkuh untuk mengakui kemiaksanaanku, keperkasaanku akan saya buat dia tahil untuk akiku saya pilih tawaran kepada kamu jika memang ini mula yang dijanjikan oleh dia jika saya menatamu untuk bertarung dan ternyata kau kau mau tidak mau bagaimana untuk menangiskan dan ada di sini saya sudah mendengar saya sudah mendengar saya sudah mendengar mewkakarang saya sudah mendengar ini saya malah bikin sendiri ini malah coba bermain-main sendiri terus yang yang menyebabkan fitnah-fitnah itu yang mempengaruhi kalau disatukan menjadi fitnah itu maksudnya dimana yang kalau namanya menjodoh kayak gini ini kan bertarung namanya pusaka dan itu juga oleh orang lain ya iya kalau kan kira-kira mempunyai cara untuk menjodohkan makanya kan bisa, kamu gak tau cara untuk menjodohkan seperti ini kan adanya ya bertarung dan fitnah dimana-mana karena laki-laki perempuan kumpul ya itu kemana mas apa gak dihentikan aja ini mas kita lihat aja insya lo badannya aman ya ini pertarungannya udah pelas dewa fisik lagi tak peluk Sombongkan kekuasaan Tapi Kuatannya jauhnya Saya hanya punya penggambaran Saya hanya saling Tapi solo kayaknya Yang dari perkataannya Siapa? Saja Sapa? Sapa Sapa? Sapa Sapa itu kayaknya mencintai loh Nah itulah Tapi yang ini gak mau mengakuinya loh Nih Tunggu, tunggu, tunggu Saya lihat Dari saya mau berbicara Tidak mengakuinya Kau menyukai Saya hanya membuatnya Tidak perlu beranggung Tidak perlu beranggung di depan makin aku Tapi jujur Kau suka dengan ratu ini bukan? Pasti Kau 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 juga Suka Tidak perlu menyukai Tapi tidak perlu mengakuinya loh Mas Apa yang gak apa-apa saya mencintai? Apakah kau menyukai dengan Raka Sota? Apa? Apa? Saya lupa Udahlah Kalau sama-sama Sisma Kau usah bertarung seperti itu Hei jujur lebih baik daripada kau menyembunyikan yang ada nantinya kamu akan tersiksa sendiri loh cinta ya bilang cinta, sayang ya bilang sayang gitu iya betul loh mas, tapi ini jangan menyembunyikan dua-duanya loh jangan ditutup dan tu, dana-mana nanti diambil orang dia tidak akan bertanik kamu jangan saja, kau tak berbobot serangan ya hanya bantai makin ini mas mau langsung saja ah, malah bermain-main dik gimana mas, jadokan aja mas iya nggak boleh iya nggak boleh ya kalau suka ngomongnya, silahkan iya pada mau mengakuinya nih eh, cinta ya bilang cinta, sayang ya bilang sayang jangan ditunda-tunda, nanti diambil orang saya memang lucu iya aja mas saya lucu iya aja saya lucu iya aja kan ini minusia raksanya nih ini dia jasar gitu kercintaan sama sama sosok jini lah saya baru pertama kali melihatnya ini lah mas ayolah 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 saik terima kasih kau telah membebaskanku dari kesalah gunaan itu baik sangat disayangkan kewarak sudah tiada betul, kewarak sudah lebur betul betul ini memang lebar ku aku tunggu kau tadi ya mas itu sudah ditunggu itu sudah ditunggu itu satu pesan kepadamu baik, apa? saya membenci pedai itu kamu membenci pedai ini? karena terlalu lama saya menunggu pasalanku dari pedai itu baik saya percintaan lagi kau buang dari kejutan siap mungkin suatu saat saya akan menemui kamu lagi akan menemui saya lagi? siap anak-anak ganang ganang kenapa? tidak, diku sudah ditunggu itu ini sudah lagi ditunggu ini sabar nunggu jangan tembak kau sebelah kau ini karena kau belum melihat pastinya dari kuatanku ya saya paham saya mengerti banget kau begitu hebat kau begitu kuat akan tetapi kalah dengan cinta bukan? sepertinya kuatanku mengetahui tembak saya paham dari bahasa bicaramu saya paham dari gelagat gelagatmu saya tidak menjodohkanmu kalau kau cinta kalau kau sayang kalau kau benar-benar sayang sama ratu landasari silahkan kau kejar sendiri masak masak saya memang ini berhasil kuncungilah kerajaan kau baik untuk Allah nanti kalau itu ada di mana kerajaanmu saya cukupkan kepada anda lain baik kau sudah mengenal saya saya ganang setiopo masak 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 malam malam ya saya aku lesen cinta 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 aku lucu lah pokoknya pokoknya lucu banget saya baru pertama kali lihat loh cinta 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 ya pokoknya lah oke teman-teman jadi ini udah susah payah dari dulu untuk mencari tahu sebenarnya apa di balik pusat oleh gencana itu ada dua jodoh ya sepasang seorang raja dan ratu yang ingin dijodohkan jodohkan sama impu erat dan yang mungkin ya anaknya kan namanya raja dan ratu kan anaknya kayak apa luar biasa akan diberikan kepada si raja area ya wilulah mungkin ini sih feeling saya aja ini belum pernah ketemu baru malam hari ini ketemu kok bisa langsung seneng siir-siiran gitu baru pertama kali lihat percintaan dunia kuih baru pertama kali ini namanya urusan cinta namun dosa nyerangnya tuh mungkin cuma buat india-indian tadi nanti lihat videonya pasti ketawa begitu indahnya dunia ini ya teman-temannya bermacam-macam makhluk dan bermacam-macam sifat rotak akan menjadikan menjadi satu mungkin menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik ini tontonan yang sangat dari saya sendiri sangat aneh ini pusaka golek ke sana udah tidak ada bukan pusaka lagi ini hanyalah sebuah besi kuningan yang tidak ada maknanya apapun pesan untuk teman-teman jangan pernah menggayuh benda-benda seperti ini karena hakikatnya benda tetaplah benda tergantung jin yang mengisi itu dan kita itu sangat dilarang untuk bergantung kepada jin saya kan melaporkan bahwa saya usaha mulai rencana yang mungkin sangat berat dan hanya urusan jin cinta teman-teman di rumah jangan cinta-cinta karena cinta-cinta itu ribet susah ngumat itunya kalau suka sama suka nikah saja lah udah gitu ini yang satu ini suka sama suka nikah saja orang pacaran ini jadinya ribetnya kayak gini loh berarti ini kita mau mau kekara ke apa jauh ke tempat-tempat tumut silah itu nurus saya cuma cinta doang itu terjadi cinta jadi cinta itu mata ya temen-temen mata itu bulat bulat itu telur telur kuning dan kuning itu warna 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 kuning blupuk 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 kambur 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 pisang goreng saya akhiri untuk malam hari ini teman-teman kita laginkan besok malam kita eksplor mayaknya seperti biasa tetap setai di channelnya Gasecin mohon maaf bila mungkin banyak putur kata yang salah wabillahi topik walitaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jantra salam nusantara dan salam semuas hujanya langsung reda loh hujanya langsung reda luar biasa selamat menikmati